Intro PSG siap melepas kirian Mbappé ke Liverpool Belum ada genap setengah musim berjalan Mbappé merasa tak bagia di PSG Kabarnya hubungannya dengan manajemen klub memburung Terlebih setelah ia menilai bahwa manajemen klub melenggar janji-janjinya PSG pun dikabarkan siap melepas pada Januari 2023 ini Namun mereka tak akan melepasnya ke Real Madrid Mereka dikabarkan hanya akan memberinya isin untuk pergi ke Liverpool saja Jika Mbappé ke Liverpool maka Liga Inggris akan menjadi menarik Lega City vs Liverpool akan menjadi lega yang gila Diketahui kita mungkin akan menyaksikan Mbappé vs Haaland Michael Arteta rasakan suasana terbik di sekuat Arsenal Arsenal memang sedang dalam masa jaya-jayanya di musim ini Selain menempati peringkat pertama di Liga Inggris Arsenal juga sementara ini mempunyai kelas main grup Aliga Eropa Saking positifnya penampilannya di musim ini Manager Michael Arteta mengaku merasa suasana terbik sekuat Arsenal Selama dia menjadi pemain ataupun pelatih Guardiola ragu Haaland bisa diturunkan saat Manchester City bertemu dengan Liverpool Pelatih Manchester City yang nepep Guardiola Mengaku tidak yakin Arling Haaland bisa menjadi starter saat timnya berhadapan dengan Liverpool pada akhir pekan ini Guardiola mengungkapkan bahwa Haaland sudah merasa tidak nyaman setelah pertandingan melawan Southampton pada akhir pekan yang lalu Karena itulah pemain berusia 22 tahun tersebut Disteratkan dalam pertandingan Liga Champion kemarin Arling Haaland bakal jadi legenda baru di sepak bola Arling Haaland memang menggila bersama main Manchester City di musim ini Sampai gilanya penampilan pemain berusia 22 tahun tersebut Membuat Sergio Aguero mengatakan bahwa sang pemain bakal menjadi legenda baru di dunia sepak bola Tepat sebelum kemunculan Haaland, dua pemain yang selalu diperdebatkan siapa yang terbaik adalah Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo Namun masa kedua pemain ini sudah hampir habis dan kini sudah hampir mendekati masa baru bagi Arling Haaland Michael Carrick tak tertarik oleh tim Middlesbrough Legenda Manchester United Michael Carrick memiliki peluang menjadi manajer tim untuk pertama kalinya di tahun ini Mantan gelandang dari Manchester United tersebut dikaitkan dengan kursi panas tim Middlesbrough Namun Daily Mail mengabarkan bahwa Carrick tidak tertarik untuk mengambil peran tersebut untuk saat ini AS Roma harus turuti keinginan Jose Mourinho jika ingin menang AS Roma wajib menang setelah berhadapan dengan Real Betis di Estadio Benito Villa Marine Pertandingan pekan keempat grup C tersebut bakal sangat menentukan langkah AS Roma berikutnya Apabila gagal menang maka peluang AS Roma untuk lolos sangatlah kecil Roger Ibanez menjelaskan jika memang ingin menang Maka seluruh pemain hanya perlu menuruti keinginan dari Jose Mourinho Ibanez memaparkan bahwa Jose Mourinho sebenarnya telah memberikan panduan kepada tim untuk bisa maksimal di setiap pertandingannya Oleh sebab itu rekan-rekannya yang lain diharapkan bisa mengikuti disiplin tersebut Victor Lindelof puji Lissandro Martinez Sebuah puji yang dilayangkan Victor Lindelof kepada Lissandro Martinez Yang menilai back by Manchester United tersebut punya kualitas yang luar biasa Lindelof menyebut bahwa Martinez adalah rekrutan yang bagus bagi Manchester United Karena ia menilai sang back punya kemampuan di atas rata-rata Ia juga menilai bahwa Martinez tampil dengan konsisten di sekuat Manchester United Jadi ia menilai sang back adalah tambahan yang bagus untuk timnya kini Benzema bakal lebih tajam daripada Lewandowski di El Clasico Selalu ada saja yang diadu ketika El Clasico dihelan Dalam edisi El Clasico kali ini dua tim kebetulan punya hal yang bisa diadu Yaitu ketajaman ujung tembak di diri Krim Benzema dan juga Robert Lewandowski Jika dilihat dari total gol sementara yang dicetak Lewandowski jelas lebih unggul Ia telah mengemaskan sembilan gol dari delapan pertandingan Sedangkan Benzema hanya baru mengemaskan tiga gol Kena tipik itu, legenda hidup Madrid yakni Raul Justru melihat Benzema bakal lebih tajam daripada Lewandowski Saat Madrid bertemu dengan Barcelona nanti Keputusan Raul untuk memilih Benzema karena Madrid nanti akan bermain di depan pendukungnya sendiri Hal ini dianggapnya sebagai keuntungan buat Benzema untuk bisa tampil lebih lapas Rangers dipenteh oleh Liverpool Liverpool sukses membuka Rangers dengan skor telak 7-1 dalam partai mesti keempat fase grup liga champion Liverpool sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol dari Scott Arfield Namun dirai sebangkit lewat dua gol yang diborong oleh Firmino Sebelum kemudian Darwin Nunes menambah keunggulan tim tamu Mamet Salah yang masuk sebagai pemain pengganti tampil luar biasa Pinger asal Mesir tersebut mencatatkan hat-trick alias tiga gol Dan terakhir ada Herve Elliot turut mencatatkan namanya di papan skor Berkata hasil ini Liverpool masih menduduki peringkat kedua kelasemen grup A dengan koleksi 9 poin Sementara itu Rangers terbenam di dasar kelasemen dengan sama sekali belum meraih poin Sedangkan di grup yang sama, Hujan gol kembali terjadi pada lega antara Napoli vs Ayak Napoli kembali menjadi pihak yang meraih kemenangan dengan skor akhir 4-2 Empat gol Napoli dicitakan oleh Herving Luciano, Giacomo Respordori, Preskela, dan juga Victor Rosseman Sedangkan tim tamu hanya mampu membalas dua gol dari Dani Klaassen dan juga Stephen Bersuin Kemenangan ini memastikan Napoli jadi tim pertama dari grup A yang lolos ke fase gugur Napoli menyapu bersih empat pertandingan dengan empat kemenangan dan unggul tiga poin dari Liverpool Sementara itu dari grup B, Atletico Madrid bermain imbang melawan Klub Bruges Klub Bruges sukses menain imbang Atletico Madrid 0-0 dalam lagam SD keempat fase grup liga champion Atletico mendominasi jalannya pertandingan, Toroma melepaskan 21 tembakan Tetapi penampilan kemilang dari Simon Minholek dibawa Mr. Gawang membuat skor 0-0 tak pernah berubah Berkata silinnya Klub Bruges pun makin koko di puncak kelas mengrupi dengan koleksi 10 poin Sekaligus memastikan kelolosan menuju 16 besar Di sisi lain Atletico menduduki peringkat kedua dengan koleksi 4 poin Dari grup C, hujan gol juga terjadi saat Barcelona menjamu Inter Milan di Spotify KMU Stadium Kedua tim meraih hasil imbang tiga-tiga pada pekan yang keempat ini Bapak pertama hanya tercipta satu gol dari Osman Dembele di menit ke-41 Kemudian lima gol lainnya tercipta di bapak yang kedua Inter Milan sukses menciptakan gol melalui Nicolo Barella, Lothar Martinez, dan juga Robin Gosens Sementara Barcelona sukses menciptakan gol melalui dua gol dari Leo Wandowski Masih dari grup yang sama Bayer Monsen, sukses mengandaskan Victoria Bilsen dengan skor akhir 4-2 4 gol bayar Monsen, seluruhnya tercipta di bapak yang pertama Masing-masing lewat aksi dari Sadio Mane, Thomas Müller, dan 2 gol dari Leon Skoridka Sementara Victoria Bilsen dua kali menciptakan gol di paru kedua berkat aksi dari Adam Faktona dan juga John Klion Berkata silini bayar kokoh di puncak kelas mengerup C dengan koleksi 12 poin Sekaligus memastikan kelolosan ke babak 16 besar Sementara itu Inter Milan mengoleksi 7 poin dan berada di peringkat kedua Sedang Bersa menempati 4 poin dengan urutan yang ketiga Di partai yang lain ada Tottenham yang menang 3-2 atas Engdravenford Kemudian Marseille yang menang 2-0 atas Sporting CB Dan FC Porto yang menang 3-0 atas Bayer Leverkusen Simon Mignolet bawa Club Bruce ke babak 16 besar Liga Champion Club Bruce sukses melaju ke babak 16 besar Liga Champion Dan terima kasih kepada penampilan heroik dari sang penjaga gawang Simon Mignolet Mignolet tampil luar biasa kalau Club Bruce menahan imbang Atletico Madrid tanpa gol di Civitas Metropolitano Mignolet tampil menggilat di markas Atletico dengan melakukan 9 penyelamatan Jumlah ini menjadi yang tertinggi kembali Liga Champion di musim ini Secara total dalam 2 kali pertemuan melawan Atletico Mignolet mencatatkan 14 penyelamatan dan gawangnya sama sekali tak kebobolan Sungguh performa yang fantastis dari ex-keeper Liverpool tersebut Bersaat terancam sanksi FIFA dari UEFA karena mangkir dari sesi wawancara Barcelona sengaja melewatkan salah satu sesi wawancara usai Liga Champion melawan Inter Milan Keputusan tersebut bisa dibilang konyol karena Barcelona berpotensi mendapatkan sanksi dari pihak UEFA Menurut laporan dari Albert Roche, Barcelona dengan sengaja tidak mengirim pemain kepada Mison untuk menjalani sesi wawancara Padahal wawancara di Mison wajib dilakukan Dan bersama milik untuk menerima sanksi atas kejadian tersebut Assalamualaikum Liga Eropa Barcelona hingga Juventus susul Manchester United di Liga Eropa Baris saat terancam gagal melaju ke bapak 16 besar Liga Champion untuk 2 musim secara beruntun Hasil ini membuat Barcelona terancam terlempar ke Liga Eropa Dan dibesukan dari Xavi Hernandez terpaku di rute yang ketiga grup C dengan koleksi 4 poin Netizen pun menyambut kembalinya Barca ke Liga Eropa Dan ungkapan Assalamualaikum OEL mulai membanjiri trending topik di Twitter Juventus akan dahuli Liverpool dan juga Manchester United dalam perburan Milan Kovic Saffi Rasasa Serie A Italia Juventus dikabarkan akan berusaha bergerak terlebih dahulu Ketimbang Liverpool dan juga Manchester United dalam perburan bintang Lazio Sergei Milan Kovic Saffi Gisita Dolo Super mengklaim bahwa Juventus akan berusaha untuk mengget Milan Kovic Saffi pada Januari nanti Laporan itu juga menglembang bahwa keputusan untuk memboyong pemain Serbia tersebut diambil Setelah Juventus dikalahkan oleh AC Milan beberapa waktu yang lalu Dari lega tersebut mereka menyadari lini tengahnya kekurangan kualitas Tinggalkan Liverpool, Roberto Firmino kebunuh dengan tim Sepanyol Spekulasi masa depan Roberto Firmino memasuki babak yang baru Sang penyerang dilaporkan bagal pindah ke Sepanyol di tahun 2023 mendatang Dilansir dari Toto VHS, Firmino sudah menemukan klub baru Yang dikabarkan akan pindah ke Sepanyol di tahun mendatang Laporan itu mengklaim bahwa Firmino akan pindah ke Madrid Yang akan pindah menuju Atletico Madrid Dan menurut laporannya sama Atletico sedikit lagi akan mengamankan jasa Firmino Mereka dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan sang agen Mereka sudah memberikan penawaran kontrak untuk pemain asal Brazil tersebut Firmino dilaporkan tertarik dengan tawaran dari Atletico itu Jadinya kemungkinan besar akan pindah ke sana pada musim panas tahun mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!